selamat menikmati selamat menikmati baut sulingan ya ini sudah dapat baut sulingannya terus shield debu terus penguncinya ini pengunci shield shockbacker nya harus diangkat seperti ini lalu cara buka bottomnya ini kita tarik ke bawah ya jangan dulu dibuka As nya biarkan saja Oke, nah ini belum terbuka nih Seal Olenya masih nyangkut pada Bos ya Nah, caranya seperti ini Tarik ke bawah ya Dan nanti si sealnya itu bakal disini Oh, banjir Nah Ini bottomnya Kalau motor pada umumnya itu Sealnya ngikut disini ya Kalau kita ganti seal Seal Sockbacker Tapi untuk Bison Terus Ninja Itu nyangkut disini Nih Disini nyangkutnya Bison dan Ninja Ini ada Bos Ada Ring Bos Ini Bos pada As Sockbackernya Terus ini Bos pada Nanti Ke Bottom ya Terus ini Ringnya Terus ini sealnya paling atas Terus ini penguncinya Dan paling atas ini adalah seal debu Seperti itu kawan-kawan ya Jadi Kalau saya Sih ganti Ini ganti seal socker Seperti ini Ini supaya mudah Jadi si as Sockbackernya belum saya cabut Bautnya belum saya longgarin Supaya mudah Buka Ini Dan nanti Kalau pasang sealnya ini Asnya ini harus dibuka Oke Seperti itu Kawan-kawan ya Dan Jangan lupa nih disini ya Disini ada pair Terus di dalamnya itu ada Nah Ini dia Nah ini dia Nah posisinya ini kesini Ada kucing Nah disini pairnya Nah nanti kesini Nah ya Nah ini ya Baru kan kurang jelas Nah disini Ini pair dulu Langsung disini Masuk Nah Baru bottom nanti Pasang Seperti itu Oke kita bongkar sekarang Asnya ya Kalau buka baut sulingan tuh Kuncinya Pakai kunci L Oke setelah dibuka Bautnya Kita turunkan ini Asoknya Nah baru sealnya sekarang Bisa dibuka Nah seperti ini Ini nanti dipakai lagi Terus Ini dipakai lagi Nah ini dibuang Sealnya Nah ini seal Seal shockbackernya Nah ini Pakai ya Dan kita bersihkan Dulu Nah ini juga Tutupnya belum dibuka Kita buka dulu ya Oke ini bukanya Pakai kunci dua-dua ya Dua-dua shock Atau dua-dua Biasa juga bisa Kalau saya pakai dua-dua Shock ya Sudah dapat Ini tutupnya Nah ini sulingannya Ada pairnya Sulingannya juga tuh Oke kita bersihkan dulu Oke sudah bersih ya Dan disini Dikasih oli Supaya mudah Saat memasang Bos nanti Oke Nah disini Termasuk Pasang Seal Oke sudah Pastikan disini Perlipasang Ini pada sulingan Lanjut Pasang Ini ya Mau sekarang nih Bisa ya Oke Kesini dulu Misalnya ke Plastiknya dulu Bisa Seperti ini Nah Ada supang sate Kita jajan dulu ya Oke Sambil ditahan Disini Tahan Ya Mang Goyang Mang Sekarang Masukkan Oke Dan kita pasang Baut Sulingan dulu Jangan lupa Ya Nah Untuk Baut Sulingan ini Ada Namanya Ring Temaga Nah Fungsinya Supaya tidak Bocor Dan remes Seperti itu Oke Ini masih terpasang Nah Kita balik Ini posisinya jadi Di atas Nah Seperti ini Kita kencangin Baut Sulingannya Sampai kenceng Kokonan Jangan Sampai Lepas Ya Oke Mantap Mantap Sekali Oke Kalau ini Terserah Mau dicabut Boleh Kayaknya Keluarin Boleh Oke Kalau sudah Kenceng Wah Nyaman Sudah dikencengin Baut Sulingannya Oke Oke Langsung Kita pasang Bosnya Ya Oke Langsung Pasang Ini ring Besar Ya Oke Jadi Kita harus Pasang Dulu ring Sama Bosnya Ada banyak Macam Trick Untuk pasang Ini Biasanya Kalau saya Kalau di Bengkel Bekas Bos Itu ya Bos Boring Bos Boring Ada Bisa Masuk Tapi Kalau di rumah Kayaknya Nggak ada Ya Nggak ada Bos Boring Saya Pakai Punci L6 Saja Nggak dipukul Pinggirnya Tapi Harus Pelan-pelan Kalau Terut Kenceng Mas Nanti Di Kontrol Sama Tetangga Harus Keliling Seperti Ini Hati-hati Soalnya Ini Kalau Tidak Hati-hati Bisa Cacat Ke As Arab Slow Slow Saja Ini Sampai Mentok Kebawah Si Bos Nya Tadi Kalau Bekas Bos Boring Itu Lebih Gampang Dan Banyak Caranya Seperti Ini Untuk Pasang Bos Ini Termasuk Nanti Pasang Seal Dan Pasang Ini L6 Ini Jangan Sampai Miring Juga Kalau Miring Juga Nanti Berat Terasa Pasang Seperti Ini Kalau Miring Berat Berat Halus Pas Sebelum Pasang Seal Sock Bakernya Ini Pastikan Dulu Ini Harus Sudah Rata Di Bawah Di Permukaan Pertamanya Karena Kalau Miring Misalkan Pasang Bos Nanti Ke Seal Nya Juga Maka Miring Tidak Pas Kita Cek Dulu Apakah Sudah Rata Sudah Sudah Oke Tinggal Pasang Seal Sekarang Sudah Rata Bos Oke Pasang Lagi Ini Di bawah Di bawah Seal Nah Sekarang Kita Pasang Seal Nah Ini Seal Sock Backernya Ini Merk CKD Dan Ini Kodenya Ini Kode Seal Sock Depan Bison Nah Ini Kodenya Ini Yang Biasa Bukan Yang Orsinil Oke Buka Saja Nah Kita Buka Dulu Per yang Ini Yang Di Luar Nah Ini Posisinya Ada Di Atas Ini Posisinya Ada Di Atas Kalau Per Ini Gak Usah Dibuka Yang Bagian Dalam Nah Kita Buka Yang Bagian Atas Nah Ini Gampang Buka Lagi Oke Simpan Dulu Saja Jangan Dimakan Kalau Dimakan Bahaya Bisa Masuk Rumah Sakit Oke Sudah Dibuka Pernya Kenapa Dibuka Pernya Karena Nanti Bakal Masang Bakal Kita Tekan Dari Atas Kalau Biasanya Kalau Saya Pakai Seal Sock Bekas Nah Seperti Ini Nah Ini Sudah Masuk Dan Saya Pakai Seal Sock Bekas Yang Yang Ini Yang Goreng Patut Yang Jelek Kalau Ini Mau Dibuka Bisa Bisa Bukan Buka 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 Nah Cuma Didorong Pake Tangan Seperti Ini Ini Perbuka Ini Sudah Rata Berarti Ini Dua Seal Sock Sudah Rata Nah Kalau Yang Ini Jangan Dipasang Dibuang Saja Ngapain Dipasang Oke Seperti Itu Langsung Kita Pasang Ini Kunci Nah Gampang Sock Kalau Sudah Ngelihat Tutorial Ini Kalau Lupa Ya Nanti Ini Pasang Dulu Pernya Bro Salah Ini Per yang Si Sock Becker Tadi Pasang Dulu Yang Ini Takutnya Kenapa Dibuka Karena Takutnya Nanti Digetok Ini Malah Rusak Pernya Oke Kita Pasang Per Dengan Cara Diurut Seperti Ini Beda Dengan Di Luar Tadi Kalau Di Luar Gampang Mukar Pasang Kalau Di Dalam Seperti Ini Agak Susah Harus Diurut Seperti Ini Kan Belum Masuk Dengan Cara Seperti Ini Saja Ada Anak Tetangga Biasa Lagi Itu Lagi Ngadat Nah Ini Harus Sekarang Pasang Ini Sudah Bukan Gampang Ini Kalau Ini Sudah Masuk Ke Jalurnya Berarti Siosok Sudah Masuk Lanjut Kita Pasang Sial Nebu Untuk Polomu Olinya Untuk Motor Bison Ini 460 Mili Begitu Kawan Kawannya Lang 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 Nah Sudah Seperti Mungkin Tinggal Isi Oli Kapasitasnya Atau Polom Olinya Adalah 1,4 4,4 460 Mili Lah Pokoknya Namanya Lanjut Ini Pasang Per Nah Ini Yang Spiralnya Banyak Yang Kerap Kalau Bahasa Sunawanya Nah Ini Di Atas Posisinya Kalau Yamaha Kalau Honda Kebalik Yang Ininya Di Bawa Kalau Yamaha Kebalik Nah Seperti Ini Nah Gini Kita Pasang Nah Jelas Pasang Nah Lalu Selanjutnya Ring Pasang Lalu Kalau Sekarang Mau nanti Bos Ya Gemas Nah Gitu Sekarang Tinggal Pasang Oli Polomanya Adalah 460 Mili Satu Ini Satu Shock Becker Bukan Dua Satu Seperti Itu Kawan Kawan Ini Banyak Bukan Isi Olinya Selanjutnya Hai kebetulan ini yang punya nya belinya cuman dua dos ya yang dua dos itu isinya dua botol seperti ini jadi totalnya ini cuman ada 400 mili jadi kurangnya 60 mili dan harus ditambah lagi 60 mili besoknya paling karena sekarang sudah malam sudah saatnya tidur ya ini ganti si osok beker jadinya kurang yang guntang gantung kayak gini kurang 60 mili lebih gampang kalau tinggal nambah mah tambah saja 60 mili ok telur tetap 4 selamat menikmati selamat menikmati